Ini ada 12 wakil menteri yang tadi siang telah dilantik jika berbicara antara efektivitas dan juga target yang ditetapkan terhadap kementerian-kementerian ini. Seberapa efektif adanya menteri dengan wakil menteri? Ya kalau menurut saya sih, kalau yang berat, berat itu artinya pekerjanya banyak dan harus kemana-mana itu misalnya menteri luar negeri, menteri keuangan. Oke lah gitu ya, supaya ada yang membantu. Tapi kalau dikatakan pertimbangannya adalah ada 140 BUMN dengan asetnya 8.400 triliun rupiah, targetnya adalah kemudian. Selama ini juga nggak ada, wakil menterinya kan jalan. Jadi maksud saya, ya silakan aja ini kan prioritasnya Pak Presiden, tetapi kan kita lihat efektivitasnya, ya kan? Belum nanti ada problemnya, ya kan? Problem sama, saya sempat ngomong beberapa itu juga mereka wajahnya, ya nggak tau lah nanti gitu kan. Jadi itu ada yang harus di-manage, problem itu perbedaan. Maksud saya jangan terlalu skeptis itu, karena setiap organisasi pasti ada permasalahan, pasti. Tapi kita kan sepangatnya kan yang penting untuk memadukan Indonesia, memadukan pembangunan desa, sehingga segala perbedaan pendapat, segala atas bola organisasi yang kita laratkan dengan baik. Tapi dengan adanya posisi wakil menteri ini, dengan target yang memang sedemikian tinggi, artinya seharusnya bisa kemudian dijawab, tantangan itu bisa dijawab. Iya, harusnya. Tapi kan kita nggak tau bagaimana dia pacarannya, kemudian lalu dia, apa namanya, jalan barengnya seperti apa. Ya kan yang lalu ada yang tegas mengatakan, saya di polisi, Anda jangan suruh campur, Anda ngitung, memberikan saya untuk penyusunan kebijakan gitu. Terima kasih.